Pedoman sederhana, tapi kalau anda ikutin pedoman ini baru sekalian itu subhanallah ya Banyak penyakit-penyakit ya, degeneratif itu bisa hilang dengan pedoman yang sangat mudah dan murah bahkan gratis ini Lima lah, putih, sayur, buah, rempah, rimpang Mengandalkan lima halnya tiap hari, anda mulai membiasakan makan itu, banyak sekali penyakit yang bisa hilang insyaallah Baik bapak-bapak sekalian, yang saya hormati berkaitan dengan tips-tips hidup saya Jadi sebenarnya Islam itu memberikan pedoman yang sangat-sangat sempurna tentang apapun ya Jadi kalau kita mau, kalau mungkin bahasanya sederhananya, kalau mau hidup sehat, ya ikutilah manusia yang paling sehat Ya siapa yang manusia yang paling sehat, ya tentunya uswahnya kita, uswah salam salam Kita tahu bahwa Nabi kita salam salam adalah manusia yang sangat-sangat sehat Paripurna sehatnya, maka kita contoh beliau Cuma masalahnya, kalau kita bicara tentang, ya mungkin banyak hal yang sama sekarang ya Kita perlu kembali dulu, ya kita perlu kembali dulu bagaimana keseharian Nabi kita alaih salatu wassalam Jadi Nabi kita salam salam adalah sosok yang memang memberikan pedoman atau contoh yang Sangat mungkin dan sangat mudah dan sangat katakalah bisa kita ikuti Karena beliau juga manusia, beliau diciptakan Allah atau dijadikan Rasul dan Nabi itu bukan hanya bisa dicontoh Karena beliau juga manusia, sama seperti kita Karena banyak orang yang merasa, ya memang ada kelebihan dari Nabi Salaam Karena beliau seorang Rasul ya, tapi ada beberapa atau banyak hal yang kita bisa contoh Nah dari keseharian-keseharian beliau inilah, kalau boleh saya katakan Kalau bagaimana menghadapi atau mungkin new normal atau abnormal atau under normal, apapun namanya Ya, tapi intinya adalah bagaimana kita mendapatkan pedoman bahwa Islam itu memberikan petunjuk yang sangat-sangat sempurna Tentang bagaimana cara menjaga kesehatan Dan contoh itu sudah ada pada bagian Nabi Salaam Makannya, makannya Nabi sudah jelas ada contohnya Minumnya Nabi ada contohnya Tidurnya Nabi ada contohnya Mandinya Nabi ada contohnya Mungkin perusahaan yang terbesar yang ada di muka bumi ini yang paling komplit sekalipun tidak akan sekomplit Islam Dalam hal memberikan tuntunan kepada umat atau pengandungnya, ya atau umat Islam ini Maka tinggal itu contoh itu saja Contoh mungkin kalau kita bicara bagaimana banyak orang bisa sakit karena kurang tidur Kenapa? Karena memang Nabi Salaam sudah menjelaskan atau memberikan contoh Bagaimana Rasulullah Salaam itu mungkin kita lihat keserian Nabi Nabi itu kapan sih tidurnya? Nah, tidur Nabi itu ada beberapa waktu Ini kita bicara tidur dulu ya, nanti baru kita bicara yang lain Pertama, beliau akan tidur umumnya Rasulullah Salaam akan tidur pada Isya Rasulullah akan tidur pada Isya Nah, ini tidur yang sangat baik Karena yang saat itu tubuh sudah mulai atau mungkin fase malam sudah mulai meningkat Nanti tengah malam beliau bangun ya jam 1 mungkin jam 2 lalu beliau sholat ya Sholat hingga akhirnya beliau apa itu namanya sholat malam Kemudian akhirnya sampailah akhirnya pada waktu subuh Nah, waktu subuh beliau sholat subuh dan antara subuh dan azan subuh dan iqomah subuh Beliau tidur sebentar, tapi tidur bukan tidurnya Lalu akhirnya dari setelah itu beliau apa itu namanya sholat subuh akan selesai Dan beliau menunggu waktu isra atau waktu syuruh untuk beliau sholat ya Sampai akhirnya duha gitu kan Nah, dari situ baru beliau pergi ke rumah istri-istri beliau ya Atau mungkin melakukan aktivitas tertentu Tapi kebanyakan beliau pulang ke rumah istri beliau Itu salah satu contoh saja Jadi pada subuh itu jangan tidur Itu satu pesannya Kemudian pada maghrib beliau akhirnya meriwayatkan bahwa Rasulullah tidak suka tidur setelah maghrib Tapi beliau sukanya tidur pada isya Kemudian lagi Rasulullah s.a.w. tidak suka tidur setelah asar Tapi beliau tidurnya mengajarkan kepada kita tidurnya sebelum suhur atau sesudah suhur Yang kita kenal khalilullah ya Seperti itu tidur siang Jadi tidur siang ini memang ternyata menurut ilmu pengobatan Salah satu tidur yang paling luar biasa untuk mengistirahatkan jantung Jadi kalau kita lihat dari ini satu keseharian saja Atau satu hal yang sederhana saja Yang sebenarnya subhanallah kalau kita praktekan disitu Maka masya Allah barakallah sudah banyak lagi Sangat banyak hal yang positif kita dapatkan Karena memang salah satu pemicu kanker Salah satu pemicu kanker adalah kurangnya tidur Jadi kalau Anda bertanya kepada ahli betri sih Mungkin orang-orang yang gym ya ahli-ahli gym itu Tanya mereka dan salah satu tidur yang disyaratkan untuk mendapatkan tubuh yang sehat Itu memang seperti tidurnya Nabi Seperti tidurnya Nabi Maka Allah memberikan pedoman kepada kita dalam Al-Quran Kalau engkau cinta Allah maka ikutlah aku Kata Rasulullah Seperti itu kan Nabi memasakan dirinya Rasulullah Seperti itu ikutlah Muhammad Maka engkau akan diampungi Seperti itu Jadi banyak sekali hal-hal yang sederhana Yang sebenarnya Kalau mungkin kalau boleh saya katakan Ini kalau kita ikuti ini banyak sekali penghematan Bahkan di negeri ini kita tahu ya Beban biaya mungkin pemerintah atau biaya kesehatan ya Saat ini sudah sangat-sangat meluap gitu Saya nggak tahu angkanya berapa Tapi yang saya lihat Atau kita lihat sekarang banyak orang begitu luar biasa Badannya penuh dengan bahan atau bono dan keluhan dan penyakit-penyakit Yang sebenarnya itu bisa diatasi dengan mengikuti sunnah-sunnah Nabi Buktinya apa? Mari kita buktikan satu contoh Ibn Taimiyah Rahimullah Atau Ibn Qasir Ibn Qasir Rahimullah mengatakan bahwa Ayat dalam surat Al-Arab 131 Wakul wasrobu walutus ribu Makalah kalian tetapi jangan berlebihan Kata Allah Atau firman Allah Maka disitu sudah kata Ibn Qasir Itu sudah 50% ayat kedokteran sudah terkandung pada Atau 50% ilmu kedokteran sudah terkandung pada ayat tadi Itu kan Subhanallah Jadi kalau kita lihat zaman sekarang Kenapa banyak orang berpenyakitan atau banyak penyakit zaman sekarang Karena ketidakmampuan mereka mengontrol apa yang masuk ke dalam mulut mereka Itu salah satu contoh saja Maka Nabi kita selama-selama juga memberikan pedoman lagi Bagaimana cara hidup atau cara makan yang baik itu Jadi kita sering mendengar bahwa makan itu 3 kali sehari Padahal sebenarnya meskipun tidak ada hadis yang menyebutkan berapa kali sehari Ya mungkin kita pernah mendengar ada suatu riwayat menyebutkan Ada seorang yang berada di Madinah Atau di Madinah saat itu yang dokter lah gitu kan Yang tidak melihat banyak orang sakit Kalau ada seorang yang mengatakan pada orang tersebut bahwa Bahwa kenapa ini pada tidak sakit gitu kan Kok dokternya sepi rumah sakit sepi Ya orang tersebut mengatakan bahwa Kenila kaum yang hanya makan ketika lapar Dan berhenti sebelum penyang Pedoman sederhana Tapi kalau Anda ikutin pedoman ini baru sekalian Itu subhanallah ya Banyak penyakit-penyakit ya Degeneratif itu bisa hilang dengan pedoman yang sangat mudah dan murah Bahkan gratis ini Ya maka lebih kita selalu-selalu memberikan pedoman kepada kita Sepertiga untuk makan Sepertiga untuk minum Sepertiga untuk udara Itu sederhana Tapi kalau kita lakukan itu Maka subhanallah tubuh kita akan terus melakukan detoksifikasi Begini polanya Ya saya akan jelaskan Sedikit-sedikit karena waktu kita gak banyak Tapi mudah-mudahan bisa Anda praktekan Jadi tubuh kita baru sekalian Diberikan kemampuan oleh Allah Untuk mendetoksifikasi dirinya sendiri Untuk membersihkan dirinya sendiri Ya untuk memakan sel-sel yang rusak Ya untuk bagaimana tubuh itu bisa bekerja dengan sempurna Ya karena memang sudah sempurna tubuh itu Tubuh kita tadi yang Allah jelaskan dalam surat Dan kami ciptakan manusia itu sempurna Subhanallah ya Jadi lagi-lagi saya kembali ke situ tadi Jadi kalau kita misalkan contoh Apa salah satu protokol atau pedoman yang kita bisa pakai Salah satu contohnya adalah Pembersihan Ya detoksifikasi Detoksifikasi dalam Islam itu sudah sangat komplit Ya dan paket detoksifikasi yang sangat jelas Yang kita bisa aplikasikan atau kita bisa Apa namanya kerjakan adalah namanya puasa Ya maka ada puasa Daud Ya ada puasa Ayamulbit Ada puasa Seneng Kamis Ada puasa Sunnah Ada puasa Ramadan Ada puasa Syawal Ada beberapa Ada mungkin beberapa jenis peragam puasa Itulah pakai detoksifikasi Maka sebenarnya Kalau kembali ke ayat tadi Jadi kalau mau makan itu Ya sepertiga untuk makan Sepertiga untuk minum Sepertiga untuk udara Kata Nabi SAW Maka tinggal ikuti saja Ya maka tambahkan lagi dengan pedoman yang lain Misalkan apa pedoman salah satunya adalah 8 plus 3 plus B Misalkan ya 8 itu apa 8 itu puasa Seneng Kamis B nya 3 nya apa 3 nya itu puasa Ayamulbit B nya itu apa Berbekam Itu kan paket komplit Paket paket Ibarat sama paket pembersihan tubuh 1 bulan gitu kan Ini kan murah Bukan murah lagi gratis Ya semua orang bisa kerjakan gitu kan Saya subhanallah sekalian Jadi kalau saya membayangkan Kalau seandainya Ini dikerjakan Ya penduduk Indonesia sekarang Katakanlah 250 juta gitu kan Ini gak usah banyak Banyak lah 50 juta aja Mengerjakan kayak begini Berapa angka penyehatan Yang kita bisa kerjakan Atau kita bisa hemat gitu kan Atau mungkin biaya pengobatan Yang kita bisa hemat ya Tapi memang pertanyaannya gampang gak? Gak gampang Susah Kenapa susah? Karena godaannya banyaknya luar biasa Baru saja mau hidup sehat Baru saja mau puasa Godaannya lewat Lewat lagi Terus Seperti itu terus Maka saya katakan Azamkan diri kita dulu Jadi perlu diperbaiki Itu adalah bagaimana kita meyakinkan diri kita Sebagaimana Allah menciptakan kita dalam keadaan sempurna Maka niatkanlah juga kepada Allah Agar bisa mengembalikan tubuh ini kepada Allah Dalam keadaan yang sempurna juga Itu niat awalnya Ya jangan sampai kita mengembalikan jasad ini Ya jasad yang dititipkan Allah ini Ruh juga dititipkan disini Itu dalam keadaan penuh dengan penyakit Jadi ibarat pertama motivasinya harus dapat dulu Ya Hal fa'lu atau hal yang positif harus dapat dulu Kalau itu gak dapat Nanti akan susah terus gitu kan Susah maksudnya jadi beban Makanya saya katakan Ya beberapa postingan saya juga Saya sering saya katakan bahwa Kalau anda olahraga cuman ingin membentuk badan sayang Karena banyak atau ada orang yang badannya kekar luar biasa Seterak luar biasa Sixpack Katakan segala macem Tapi susahnya luar biasa Atau mungkin dia begitu mudahnya Mengangkat beban barbel berapa puluh kilo Tapi begitu susahnya dia bangun malam Inikah masalah Badannya udah seterak Udah luar biasa kuat Diajak panju pasti menang Jangan gitu kan Tapi melangkahkan kakinya datang ke masjid Untuk sholat subuh atau sholat isa Susahnya atau beratnya Ampun Gak ada guna olahraga kayak begitu Maka olahraga sekalipun Maka olahraga sekalipun Diniatkan kepada Allah Agar bisa beribadah dengan baik Itu Niat kita dalam hati Teman-teman Maka olahraga sekalipun Itu niatnya Jadi termasuk juga Berarti hidup sehat juga sama-sama Jadi hidup sehat itu dalam rangka apa? Dalam rangka kita bisa melakukan Ketaatan Dalam rangka kita bisa melakukan Ibadah lebih baik kepada Allah Ada hubungannya? Ada Gini loh Mungkin boleh saya katakan Coba lah makan gak sehat tiap hari Makalah tepung Tepungan tiap hari Makalah gorengan tiap hari Makalah gula pasir tiap hari Dengan segala bentuk Sekala macam Dan makalah produk-produk Arbo tiap hari Tiba-tiba muncul asam murat Misalkan Atau tiba-tiba Gak lama Gak lama Itu proses Setelah beberapa waktu Tiba-tiba dengkulnya nyeri Engkelnya nyeri Apa yang terjadi? Akhirnya Mau sholat Duduk pun Sholat dalam keadaan tahiyat pun susah Rugi gak? Rugi Akhirnya apa? Akhirnya yang terjadi Sholatnya pun dalam keadaan duduk Karena gak bisa berdiri lagi Sedangkan sholat dalam keadaan duduk Itu pahalnya setengah dari pahala sholat yang berdiri Luar biasa Di nasih hati Basti tahu begini gitu Wah susah Nikmati saja hidup segala macam Dia mau berangkat haji Tiba-tiba mau berangkat haji Check up Ternyata jantungnya bermasalah Ginjal bermasalah Semua bermasalah Ini motivasi dulu Ya motivasi dulu Sehingga nanti Bapak-bapak sekalian Kalau sudah ngerti motivasi ini Maka kita akan berhati-hati Kita akan menjaga Jadi makan pun bukan Bukan untuk kenyang Tapi makan itu Untuk memberikan haknya tubuh kita Untuk bisa beribadah kepada Allah Azza wa Jal Ini motivasinya dulu Kalau motivasi sudah dapat Aman kita Jadi kalau disajikan ini Itu segala macam Bolehkah kita makan Sebulan mungkin makan gorengan Makan kuih Segala macam Tidak ada melarang Silahkan saja Ya tapi ingat Kita harus biasakan Lebih banyak makanan-makanan Yang memberikan Asupan terbaik Ke badan kita Ya contoh gini Kita ini Bukan jauh-jauh lah Gitu kan Kalau bapak ibu Daripada nafsu yang kita utamakan Itu saja sebenarnya Itu sebenarnya prinsipnya Dalam Islam Jadi ini kalau Berarti boleh dong makan Yang berujak tiap hari Ya tetap saja Jangan berlebihan Kurma Kita tidak tahu Kurma itu sangat baik Bagi tubuh kita Madu kita tahu itu sangat baik Tapi masalahnya Ketika madu atau kurma itu Begitu berlebihan Kita makan dalam kesaharian kita Bersalian Maka akan sakit Makan kurma Satu hari satu kilo Juga masalah Makan madu satu hari Satu liter Atau minum madu Setelah juga bermasalah Ini maksud saya Jadi motivasi dapet dulu Jadi mulai sekarang Kalau boleh saya Mungkin nasihatkan Kepada diri Saya pribadi Dan teman-teman Yuk kita niatkan Untuk hidup sehat itu Karena Allah Untuk memakan Makanan yang sehat itu Agar bisa beribadah Lebih baik kepada Allah Percayalah Saya sudah banyak menemuin Ya jamaah-jamaah saya Gitu kan Orang-orang yang ketika Mulai hidup sehat itu Ternyata Ya bonusnya banyak banget Maunya ngobatin kolesterol Ternyata asam urat hilang Nyari sendinya hilang Macam-macam hilang Maunya ngobatin Karena masa lamahnya Ternyata Bukan hanya ma yang hilang Yang banyak sekali hilang Dalam tubuhnya Dalam hal penyakit Atau keluhan-keluhan Diberasakan Ya Nah maka Saya akan kasih beberapa Perdoman kepada Bapak-Ibu sekalian Teman-teman yang Perdoman ini bisa anda Perhatikan ya Dalam konteks bahwa Apa itu namanya ya Perdoman bagaimana Islam mengajarkan Atau bagaimana Rasa mengajarkan Pada kita tentang itu semua Nah Kenapa masalah tubuh kita Bermasalah Atau mungkin Kenapa banyak keluhan Atau penyakit-penyakit Ya tentunya Karena sudah terlalu banyak Yang hal-hal Ya mungkin Baik dari makanan Minuman yang tidak sehat Ya Yang kita konsumsi Atau mungkin juga Dari apa yang kita lihat Apa yang kita dengar Apa yang kita rasakan Juga tidak sehat Maka itu stop dulu Ya bagaimana Stopnya Ya bagaimana kita Menyetopnya Maka nyetopnya Pertama kali dengan Berpuasa Ya berpuasa Jadi konsep pertama Itu adalah berpuasa Berpuasa Soal puasa Puasa untuk menghentikan Ya puasa Puasa kan Kata Nabi Kata Nabi Asyamu Juna Puasa itu perisai Maka hentikan Semua yang bisa Bikin masalah Ke badan kita Ya Berarti Yang dimaksud sini Puasa secara Zohir Secara fisik Benar Tapi puasa yang lain Kita stop dulu Jadi adalah salah satu Kata yang Saya pakai gitu kan Kalau Anda Pengen ngobat diri Anda Atau mungkin kita Ngobat dengan orang lain Maka Ajak mereka Minta mereka Perintahkan mereka Untuk Menghentikan Apa yang membuat Mereka sakit Gitu loh Tiap hari Katakanlah Pagi siang malam Masih goreng Pagi siang malam Makan nasi padang Pagi siang malam Kadang malam Makan bakso Miaya Gak ada sayurnya Gak ada buahnya Gak ada airnya Segala macam Bukan dilarang itu sih Silahkan saja Saya tidak larang Tapi maksud saya Mari kita kembangkan dulu Komitmen dulu Dalam diri kita ini Untuk lebih banyak Mengkonsumsi Yang menjadi haknya tubuh Bukan cuma sekedar Untuk memenuhi Perut atau lambung Atau menapsu Atau mulut kita Itu dulu Ya jadi Puasa Jadi puasa Kemudian puasa yang kedua Apa Puasa secara Zohir Puasa secara Zohir adalah Bagaimana kita betul-betul Mengikuti Protokol puasa Kalau zaman sekarang Ada protokol-protokol Ya pandemi Dalam buahnya seperti ini Islam juga punya protokol Dalam penjagaan Imunitas tubuh kita Protokol terbaiknya Ya protokol itu Namanya puasa Maka ada Ramadan Ada syawal Ada ayam ulbid Ada seneng kamis Ada puasa Puasa hari-hari sunnah Ada puasa Daud Ini kan protokol gitu kan Dan tinggal Anda Baca Anda buka Ya jadi kalau Saya katakan umat Islam itu Kalau Sudah merutingkan puasa Maka imunitas mereka Sangat-sangat kuat Sebenarnya Ya kalau sudah Merutinan puasanya Ya kalau memungkinkan puasa Puasa Tapi kalau tidak Memungkinkan puasa Misalkan ya kurangi makan lah Puasa dari hal-hal yang tidak Apa namanya Hanya sekedar Nafsu dan keinginan Lidah saja Itu di stop dulu lah Ini puasa Nah makanya saya katakan Ya ambil paketnya dulu nih Paket Paket yang mana Jadi kalau mungkin Jaman sekarang kan ada Protokol-protokol Pandemi kayak begini Maka kita ambil protokol Yang melindungi tubuh kita Mau puasa Daud silahkan Mau puasa Katakala Senen kami silahkan Mau puasa Apa namanya Ayah mulbit silahkan Protokol silahkan ambil Mana saja Ya Itu paket Atau Konsep yang pertama Ya Dan puasa dulu sekalian Ya jadi gini Yang menariknya memang Ya kalau puasa itu Butul-butul kita jalani Saya baru ngerti gitu kan Karena apa Nabi kita Alayhi sallallahu sallam Itu di rewadkan Dalam beberapa rewad Bahwa Nabi kita Sallallahu sallam Itu kan Ubahnya beliau itu Cuman tiga Rewad kan menyebutkan Sebelas Karena memang beliau Hampir-hampir Gak penkenyang Dalam hidupnya Dan kenyang itu Salah satu Penyebab Lemahnya iman Jadi lemah iman itu Karena banyak makan Untuk kekenyangan Dan banyak bicara Yang tidak bermanfaat Itu namanya iman, jadi sekalian kita dikembali ke konsep puasa tadi, maka tinggal pilih mau paket yang mana mentoknya biasanya kalau misalkan sepuasan yang kamis gak dapet, ayah mumpit gak dapet daud gak dapet, porsuna gak dapet ya kita alhamdulillah ada satu tahun itu puasa Ramadan gitu kan, bahkan dikasih paket lagi, kalau puasa Ramadan ditambah lagi dengan 6 hari syawal maka dihitung sebagai sepuasa satu tahun penuh gitu kan ada paket lagi setelah itu puasa Arofa gitu kan, Arofa itu akan menghabuskan dosa sebelumnya, setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya, itu kan subhanallah paket kalian, nah itu yang puasa yang pertama, ya jadi puasalah dari hal-hal yang mengganggu atau merusak tubuh kita, dan berpuasalah betul-betul secara zuhir atau secara fisik gitu kan, dan semakin puasa itu dirutinkan, maka akan semakin banyak sel-sel tubuh kita yang akan dimakan, ya atau dilisiskan, dihancurkan itu yang pertama, konsep yang kedua atau, sebutlah mungkin protokol yang kedua protokol yang kedua adalah konsep pembersihan atau pengeluaran jadi kalau tadi pembersihan dengan puasa maka konsep yang kedua setelah dibersihkan ya, dibersihkan lagi atau dikeluarkan lagi maka kita mengenal hadis Abu Hurairah yang pernah menyebutkan bahwa aku dipesankan oleh kekasihku maksudnya Rasulullah SAW bahwa beliau menyuruh Abu Hurairah saat itu untuk sholat duha kemudian menyuruh lagi untuk berpuasa tiga hari dalam satu bulan pada tanggal 13, 14, 15 ya ada yang menarik dari hadis ini berus kalian, kenapa? hadis ini kan 13 ya, 14, 15 lalu di hadis yang lain Nabi juga menjelaskan bahwa pada, kalau barang siapa yang melakukan hijamah atau berbekam pada tanggal 17 atau 19 atau 21 maka itu akan menyembuhkan penyakit jadi, saya melihat setelah didetoksifikasi dikeluarkan lagi zat-zat yang tidak penting atau zat-zat yang sudah lumpuk di badan kita terutama yang ada pada kapiler maka puasa atau hijama atau bekam ini ya memang harusnya menjadi pilihan terbaik umat Islam dalam meningkatkan imunitas di kondisi saya sekarang jadi sebenarnya ngandalin puasa ya, ngandalin hijama itu semua orang sudah sangat luar biasa bayangkan kalau seandainya mengikuti dua hal saja ya, lagi-lagi saya katakan ada yang bisa puasa tidak ya dalam artian bahwa kalau memang mampu berpuasa puasa saja ya, selain kamis ada ayam mudik ada 13, 14, 15 lanjutkan pada tanggal 17 dengan satu hari pada tanggal 16 dia istirahat dulu ya, nanti tanggal 17 atau 19 atau 21 dia berbekam ini kan pengeluaran bekam itu pengeluaran sebelumnya dibersihkan dengan puasa dengan ibarat auto-detox dari puasa tadi dan dilanjutkan lagi dengan fase atau tahap berikutnya yaitu pengeluaran dengan cara hijama hijama atau bekam bukan cuma sekedar mengeluarkan darah tapi ada mekanisme sistemik yang terjadi pada hijama yang kalau kita ngerti ini semua maka Masya Allah hijama ini betul-betul menjadi pilihan umat Islam dalam meningkatkan kesehatan dan juga dalam mengobati penyakit nabi kita alaih suatu wasa menjelaskan dalam sebuah hadis kata nabi syifa itu atau kesembuhan itu ada tiga yang pertama syarbatil ansel minum madu yang kedua syarbatil mihajam berbekam yang ketiga kei atau besi panas jadi hadisnya disiap soheh ya sehingga soheh hadis ini dan dijelaskan itu bahwa pilihan kesembuhan itu ada pada madu berbekam dan kei atau hadisnya menyebutkan nabi kita berpesan kepada kita semua kata nabi s.a.w inna afdol ama tada waitum bihi al hijama kata nabi sesungguhnya pengobatan yang paling afdol yang paling baik yang kalian kerjakan adalah hijama jadi Masya Allah betul-betul sekalian subhanallah ya paket itu udah jelas banget gitu kan pembersihan dulu habis pembersihan dikeluarkan lagi gitu kan itu hijama dan yang ketiga yang terakhir adalah memasukkan jadi kita setelah dibersihkan keluarkan bersihkan dulu ya dengan puasa tadi keluarkan lagi secara fisik ya dan dimasukkan bahan-bahan yang bermanfaat ya bahan-bahan bermanfaat seperti apa yang ada dijelaskan dalam Al-Quran ataupun dalam hadis bagi nabi alaih s.a.w banyak pak ada 21 jenis tumbuhan atau tanaman dalam Al-Quran yang bisa kita katakala ambil manfaatnya dan kita konsumsi ya jadi kalau kita udah ngerti kayak begini mulai mikir kenapa di surga ada jahe kenapa di surga itu gak ada sambil otong kenapa di surga itu gak ada misalkan apa ya kunyit segala macam maka jahe itu merupakan salah satu hal yang perlu kita masukkan dalam tubuh kita karena di salah satu makanannya penghuni atau minumannya penghuni surga jadi kita belajarnya dari situ aja ya kemudian ada jahe kemudian ada ada nabi s.a.w. menjelaskan bahwa dalam surga itu adalah ada mata air atau sungai yang isinya adalah madu ya jadi madu itu salah satu yang perlu kita bukan perlu sih harus kita konsumsi setiap hari jadi ada jahe ada madu kemudian ada apa lagi ada banyak loh sekalian ya saya gak ceritakan termasuk juga salah satunya lah susu tapi bukan susu kemasan tapi susu yang fresh susu yang fresh yang sapinya pun makan apa itu namanya makan rumput jadi dia tubuh si alami atau organik dan banyak lagi yang lain dan yang satu lagi yang terakhir adalah namanya khamer khamer atau sesuatu yang dibuat dari fermentasi maka kalau anda yang membaca beberapa postingan saya salah satu makanan penghuni surga atau minuman penghuni surga itu adalah khamer atau alkohol yang tidak memabukkan alkohol itu dibuatnya dari apa dari fermentasi jadi zaman dulu orang-orang Arab itu kalau mau bikin rak ya atau mungkin ya khamer yang memabukkan itu dia akan masukkan kurma ke dalam batang kurma itu batang pohon kurma tadi ditambahkan air nanti kemudian tunggu sekian lama nanti sehingga nanti dia bahan tadi atau air tadi sudah berubah menjadi air fermentasinya kurma dan itu sudah kategorinya sudah alkohol yang memabukkan khamer yang memabukkan ada banyak lagi yang lainnya tapi secara umum tadi ada madunya ada jahinya ada susunya kemudian ada zaitunnya ada habat saudanya ada kurmanya ya banyak kali kita lihat kalau Nabi menjelaskan tentang sesuatu itu pasti ada hikmah yang besar disitu ya kenapa Nabi atau apa saya pernah menjelaskan bahwa ternyata 7 butir kurma ajwa di pagi hari itu sudah 100 gram berat ya kalau pakai kurma ajwa yang benar sangat berat jadi di polma apa padat dan itu ternyata kurma ajwa itu mempunyai spektrum warna yang tidak ada yang tidak bisa dimasukin saya pernah tulis di postingan saya di sana Bapak-Bapak saya bisa baca di situ ya jadi itu salah salah duanya atau salah tiganya ada kurma makanya Nabi disebutkan bahwa tidak akan kelaparan rumah yang di dalamnya ada kurma ya maka kurma adalah sesuatu yang tanda kotor wajib ada dalam rumah Anda di luar Madone makan dan mendapatkan kebaikan atau keberkan dari kurma tadi kemudian apalagi banyak ya, ada habetus soda itu memasukkan, jadi setelah dibersihkan, keluarkan, memasukkan ada besoda, ada zaitun, ada jahe tadi ada susu, ada madu ada kamar, pertanyaan tadi yang fermentasi di Indonesia, masa kita minum kamar atau kalau tidak, Indonesia punya produk yang sangat baik, yang pernah saya beberapa kali juga posting yang merupakan produk fermentasi namanya Pinti TMP itu juga bisa jadi solusi makanan fermentasi, atau mungkin kalau tidak TMP ya tape, juga salah satu makanan fermentasi yang Bapak Ibu bisa konsumsi, dan manfaatnya luar biasa banyak, bahkan tape itu kalau Bapak Ibu baca risetnya itu banyak sekali manfaatnya, karena memang semua makanan yang fermentasi itu baik, yang kita kenal sebagai, atau mungkin produk fermentasi itu salah satunya adalah probiotik probiotik itu apa namanya ya, bakteri lebih baik, yang mensupai tubuh kita atau menguatkan tubuh kita mulai dari kepala sampai ujung kaki itu probiotik, jadi subhanallah saya, apa namanya baca beberapa buku-buku tentang probiotik ini, atau fermentasi ini, efeknya luar biasa mulai dari meningkatkan kecerdasan mulai dari memperbaiki lambung memperbaiki otak, memperbaiki jantung segala macam, komplit semua ada pada produk fermentasi tadi ya, kita tadi punya tempe, atau acara-acaran ini banyak sekali pilihannya ya, tinggal kita mau aplikasikan atau tidak kalau anda yang pernah baca postingan saya atau mungkin lihat video-video saya kan ada beberapa yang saya posting itu tempe sama kurma, itu bukan sekedar makanan lho selain, tapi itu simbiotik namanya, karena tempenya adalah probiotik, madunya atau kurmanya adalah prebiotik, jadi probiotik ketemu prebiotik, maka itu jadi simbiotik orang yang makan simbiotik itu itu insya Allah kecerdasannya akan meningkat orang yang makan simbiotik yang saya jelaskan tadi itu itu insya Allah jantungnya akan sehat PAB-nya akan lancar, dan banyak sekali keutamaan atau manfaat-manfaat yang lain yang kita bisa ambil dari hal-hal segalanya di negeri ini gitu kan, jadi subhanallah sekarang, apa itu namanya contoh begini, kenapa banyak orang di Indonesia saat ini penuh dengan, atau berbagai penyakit itu kayaknya kacang goreng banget gitu kan gitu mudah, ya salah satunya adalah hilangnya kebiasaan anak-anak negeri ini untuk mencontoh bagaimana makanan nenek moyang mereka, orang tua kita zaman dulu ya, pagi-pagi ya makan singgong rebus, hobi rebus, kacang rebus jagung rebus, gitu-gitu lah gak ada gluten di sana ya gluten itu hati yang bikin lengket di usus gitu kan, seperti kayak zaman sekarang pagi-pagi sudah penuh dengan tepung dan tepung itu bukan produk aslinya Indonesia terigu atau gandum itu kecuali talbina talbina itu ada yang disebutkan oleh Nabi kita soal-soal bahwa talbina itu bisa menenangkan hati itu saja sudah keliru jadi kalau bapak ibu mau lihat pola makan kita sudah bermasalah pola tidur bermasalah pola minum bermasalah sudah, pasti muncul penyakit gitu kan nah, kembali ke konsep yang tadi masukkan nah, maka Ibn Qayyim Rahim Allah mengatakan bahwa makanan terbaik bagi suatu negeri penurut suatu negeri adalah makanan yang ada di negeri tersebut maka, subhanallah, masya Allah ya kita di Indonesia ini berusaha penuh dengan berbagai macam makanan-makanan atau produk-produk yang sehat kalau mungkin saya jelaskan secara simple atau dua hal yang sederhana atau yang justru kalau ini kita kembalikan kepada anak-anak negeri ini itu subhanallah banyak penyakit di negeri bisa hilang, yaitu apa? yaitu rempah dan rimpang jadi, konsep yang ketiga ini memasukkan ini termasuk di situ adalah rempah dan rimpang jadi, itu kan ibarat kata memang produk lokalnya kita ada jahe kunyit, kencur, temulawak, serai ada kayu manis, ada cengkeh ada kapulaga, ada jinten macam-macam, itu semua obat buat kita maka tidak heran saya banyak sekali menemukan case-case ketika ada orang yang cuma mengandalkan jeruk nipis kunyit sama serai, itu ternyata bisa hamil cuma mengandalkan itu doang catatannya apa? fase yang pertamanya minimal dia sudah kerjakan atau konsep pertama dia sudah kerjakan meskipun yang kedua mungkin agak-agak lupa nih berbekamnya jadi kalau yang pertama sudah dikerjakan itu ibarat kata sudah 50% tercapai ini tidak heran beberapa kali saya survei-survei serai di IJ itu itu ternyata saya bilang ketika anda sudah mulai memperbaiki perut apa yang terjadi? yang dulunya susah hamil jadi sekarang hamilnya gampang dan langsung dapat hamil yang dulunya kata kalang ngantuan mulai hilang ngantuannya yang dulunya kata kalang termasuk maaf, baperan-baperan juga itu ternyata hilang dengan memperbaiki perut kenapa? kita coba lihat memang ada hubungan yang sangat erat dan secara sains juga dijelaskan antara perut dengan otak jadi kalau anda buka usus itu kan mirip sama fili-fili atau mungkin mirip sama bagian otak atau struktur otak kita jadi antara usus dan otak kita itu sangat erat hubungannya dikenal sebagai GPA atau gut brain axis atau poros otak dan perut dengan poros otak dan perut maka kenapa di perut itu sangat penting? karena memang di dalam perut kita itu ada bakterinya ada bakteri yang sangat banyak yang jubahnya itu bukan ratusan juta tapi miliaran bahkan triliunan terlalu banyak kita kalau subhanallah betul sekalian kalau kita kembalikan konsep tadi maka kita akan paham kenapa kita dianjurkan makan kurma kenapa kita dianjurkan minum air putih karena memang kurma adalah makanan yang sangat baik untuk menguatkan bakteri-bakteri yang ada pada pencerahan kita masalahnya sekarang yang ada adalah disbiosis disbiosis kalau tadi kan simbiotik disbiosis itu kata-kata sinkronan tubuh kita jadi subhanallah masya Allah kadang-kadang saya lihat pagi-pagi gitu kan itu apa-apa gitu kan orang sudah akhirnya melakukan atau menjadikan perongga mulutnya menjadi lahan disbiosis loh dari mana disbiosis disbiosis itu kata sinkronan bakteri ya atau mungkin tubuh kita disbiosis jadi kalau simbiosis atau simbiotik itu probiotik ketemu prebiotik itu namanya simbiotik tapi kalau probiotik prebiotik atau kuman-kuman tadi itu bakteri-bakteri gak selamas lagi maka namanya disbiosis disbiosis itu terjadi salah satunya karena apa karena apa itu namanya karena bahan-bahan kimia jadi kalau bapak ibu lihat di odol saja misalkan pagi-pagi coba ya ada berapa banyak bahan kimia disitu kayak bahan kimia sintetik sih ya maka kalau saya pribadi kalau pakai odol gitu kan ya aku temukan odol-odol yang sehat atau organik odol saja biasanya cuma pakai satu sikat gigi itu se-sepertiga sepertiga pasta giginya gitu odolnya dan itu sudah cukup membuat tubuh kita atau gigi kita itu berbuih-buih gitu kan makanya karena dalam islam ya protokol mulut ini diwakili atau diambil amanahnya oleh siwak 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 itu sekarang itu masalah ya luar biasa ya dia bisa memperbagi keseimbangan flora atau mungkin mikrobium yang ada pada perut kita pada mulut kita dia bisa apa namanya menghilangkan infeksi atau karies-karies itu dia juga bisa itu model siwak doang bukan pasta gigi siwak ya maaf tapi yang dimaksudnya siwak beneran kayu siwak itu sudah merupakan salah satu contoh ya jadi jadi saya katakan salah satu hal yang terjadi pada tubuh itu sebelum lagi kita bicara tentang sabun-sabunan ya jadi jangan saya pesan aja sih jangan terlalu sering banget mencuci tangan dengan sabun-sabun desinfektan ya yang mengandung bahan-bahan kimia terutama pembersih-pembersih yang membersihkan kulit-kulit kita tuh dengan sangat baik karena memang dalam di kulit kita ini berusaha ada kumanya jadi kalau kumanya dibunuh atau dimatikan dengan desinfektan tadi kecuali memang ada keperluan seperti operasi atau apapun itu lain cerita ya jadi ketika mereka ini sudah tidak seimbang lagi maka pasti akan muncul keluhan di permukaan kulit hingga nanti masuk di badan kita itu salah satu caranya gitu kan jadi sabun-sabun pun saran saya coba cari sabun-sabun yang sehat ya kemudian juga sampo juga ya belum lagi cerita maaf kayak kosmetik atau elektris yang lain jadi saran saya jangan jangan rusak ekosistem itu ekosistem dimana di badan kita maka ketika ekosistem itu sudah mulai rusak dia mulai memberikan tanda salah satu tanda tadi adalah asam ya jadi kalau tubuh kita sudah tangan asam maka yang terjadi dia akan memberikan tanda tanda orang asam itu apa? mulutnya bau kencingnya bau BAB-nya bau keringatnya bau ya itu tanda orang yang terlalu asam di tubuhnya maka diciptakan oleh Allah ada sayur dan buah-buahan yang merupakan balancing ya untuk apa itu namanya asam tadi seperti itu jadi subhanallah ya hal sederhana tapi kalau kita lihat tidak ada bui lagi misalkan sayur dan buah antara sayur dan buah yang Allah ciptakan dibandingkan dengan daging-dagingan banyak yang mana banyakkan sayur dan buah-bahan untuk kalian maka makan sayur dan buah lebih banyak itu salah satu cara untuk hidup dan tambahkan lagi dengan 2 hal tadi sayur, buah, 3 4 hal ini jangan anda lupakan 5 lah putih, sayur, buah, rempah, rimpang udah mengandalkan 5 hal ini setiap hari anda mulai membiasakan makan itu banyak sekali penyakit yang bisa hilang insya Allah dia hilang kenapa? karena keseimbangan tubuh kita kembalikan saya kira mungkin cukup sudah 3 lewat 5 karena asaran 3 jam lebih 20 saya kembalikan lagi pada moderator mungkin biar ada berkembang diskusinya kita lanjutkan saja dengan diskusi atau tanya jawab wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih